Saudara-saudara sekalian, doa pemelihara dari kesulitan dan kelancaran dalam perjalanan. Baca sebelum berangkat, ya Allah, ya jabbar, ya jabbar, ya kohar, ya kohar, ya kohar, ya kohar, sebelum berangkat baca apa? Ya Allah, ya jabbar, ya jabbar, ya kohar, ya kohar, ya kohar, apa maknanya ya jabbar? Ya jabbar itu maknanya Tuhan yang maha gagah perkasa, ya kohar, Tuhan yang maha mengalahkan. Ini bagus sekali kalau bikin eksersis juga bagus, ya kalau kita bergerakkan badan, entah kita punya leher ini supaya kita, leher kita tak kena penyakit, begu dan sebagainya, ya kohar, ya jabbar, ya kohar, ya jabbar, boleh. Ataupun, ya jabbar, ya kohar, ya jabbar, ya kohar, selamat, sehat. Kalau mau pergi jalan kemana-mana supaya tidak ada orang ganggu, supaya tidak ada orang kacau, tidak ada hal-hal yang melintang, maka baca juga, ya Allah, ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar, ya kohar, ya kohar, ya kohar, jalan, selamat, insyaAllah. Tapi kita waktu membacanya, ingat Allah, ya Allah, yang mempunyai sifat, ya jabbar, Tuhan yang maha gagah perkasa, ya kohar, wahai Tuhan yang maha mengalahkan. Kalah orang itu. Langsung di, kalau boleh, kalau boleh lah, sambung dengan bacaan ini. Subhanaka maa a'zamak, wa bihali maa a'lamak, wa ala faraji maa akdarak, anta thikoti wa rajai, faj'al husna dhani, fi kadawai makhroja. Subhanaka maa a'zamak, wa bihali maa a'lamak, wa ala faraji maa akdarak, anta thikoti wa rajai, faj'al husna dhani, fi kadawai makhroja. Subhanaka maa a'zamak, wa bihali maa a'lamak, wa ala faraji maa akdarak, anta thikoti wa rajai, faj'al husna dhani, fi kadawai makhroja. Maha suci, engkau atas keagunganmu, dan engkau maha mengetahui keadaanku. Engkaulah maha kuasa untuk melepaskan segala kesulitanku. Engkaulah jaminan dan harapanku, maka jadikanlah sangkaan baikku kepadamu sebagai penyelesai segala masalahku. Doa ini telah dicoba ternyata mujarab untuk keselamatan dan terpelihara dari kesulitan dalam perjalanan. Jika anda keluar rumah, sebelum berangkat, baiklah membaca doa ini agar terpelihara dari kesulitan, terutama jika anda berpergian jauh. Oh, bacalah doa ini dalam perjalanan juga menuju ke tempat yang dituju. Sebelum keluar rumah, masih nak keluar rumah lah. Baca doa seperti mana yang telah kita hafal dalam perjalanan, nak keluar rumah, ada doanya kan. Ini sebagai tambahan, supaya terselamat daripada sesuatu yang tidak ingini, terutama kalau kita mau pergi wisata dan sebagainya, supaya kita selamat tidak ada orang yang mengganggu, ataupun sesuatu terjadi yang tidak baik. Jadi begitu, ingat Allah, ya Allah, ya Jebar, ya Jebar, ya Jebar, ya Jebar, ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar. Bayangkan dalam pentingnya, ya Allah, Tuhan yang maha gagah perkasa, ya Allah, Tuhan yang maha mengalahkan. Baru, membaca, Subhanakah ma'a'abhamat wa bihali ma'aklamat wa'ala faroji ma'akdarok antathikoti waroja'i faj'al khusnadhani fika dawai makhroja'i. Luar biasa. Selamat, lancar. Tak ada karang-karang, insyaAllah. Saya ajazakan kepada semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudara-sudara sekalian, daripada mana dapat ilmu ini? Sebetulnya, aslul ijazah, daripada Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Semua aja mendatukan, Syekh Khalil, Mbah Khalil. Dan, telah dijazakan oleh Syekhuna Radin As'ad Samsul Arifin. Ini, pengasuh pondok pesantren, Salafiyah Asyafiyah, Sukarjo, Asambagus. Jawa Timur, Banyak menurutnya. Beribu. Berikut daripada, Kiai Badri Mas Duki. Jadi, banyak. Ini, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Badri Tujang. Jadi, saya sudah kembali. Aslul ijazah, doa ini dari Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Yang kemudian, dijazakan oleh Syekhuna Radin As'ad Samsul Arifin, pondok pesantren, Sukarjo, Asambagus. Dan, juga, Kiai Badri Mas Duki, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Badri Tujang. Jadi, Kiai Badri Mas Duki ini, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Badri Tujang, itu juga mengijazakan. Jadi, saya kumpul-kumpulkan, selain daripada Kiai Haji Radin As'ad Samsul Arifin, juga daripada Kiai Badri. Semakin banyak orang yang mengijazakan, maka semakin terang kabel rohaninya. InsyaAllah. Terima kasih.